Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube saya nah lagi-lagi masak lagi masak lagi tapi enggak papa lah ya soalnya saya emang bukan hobi juga sih ya udahlah emang rutinitas yang lebih gampang dibikin vlog ya ini masak-masak kayak gitu ya jadi kita sambil masak atau makanan yang mateng tapi kita juga ada blog dapat blognya juga gitu bisa istilahnya sambil menyelam minum air gitu ya pokoknya gitu deh istilahnya nah ini dia sore ini saya mau masak tahu isi gitu ini kebetulan udah jam berapa gitu ya saya lupa pokoknya udah sore gitu sebelumnya saya udah bikin adonannya terus seperti biasa dibikin Oh iya saya lupa ini kalau nggak salah apa namanya tahu isi sisa kemarin jadi tinggal beberapa buah beberapa tinggal beberapa aja jadi udahlah ngabisin stok di kulkas saya bikin kayak gini aja ya jadi adonannya kan udah udah jadi udah bikin terus tahunya juga udah udah dibentuk-bentuk kayak gitu ya udah dimasukin sayuran jadi saya tinggal gorengin aja jadi kalau misalnya saya bikin tahu isi isi itu dibikin dua dua kali ya soalnya kalau dibikin satu kali masak itu nggak bakal abis sayang juga sih mau bajet nah ini dia tahu isinya udah mateng udah mulai mateng saya bikinnya emang sekaligus banyak ya jadi pas sekalian matang-matang semua kayak gitu ya pokoknya ini cara saya sih kalau masak cara saya emang kayak gini terus saya juga nggak pernah pakai saringan karena emang nggak punya saringan minyak kayak gitu saya lihat sih teman-teman di rumah kayaknya kalau masak-masak pakai gorengan itu pakai saringan ya tapi kalau saya sendiri sih enggak jadi udah cuma di simpan di piring kayak gini aja nanti si apa namanya minyaknya turun sendiri kayak gitu ya Nah ini dia saya gorengnya itu 7 apa berapa gitu pokoknya ini sisa yang kemarin kayak gitu ya tahu isinya sebenarnya tahu isinya enak Oh emang siapa lagi siang Muji gitu kalau bukan diri saya sendiri ya pasti Alhamdulillah enak lah ya Nah ini dia udah mateng nah sekarang mau lanjut goreng ini saya lagi manasin minyak nah ini dia lagi saya mau goreng ikan mujaer yang kemarin saya beli di tukang sayur itu yang udah saya bumbuin sebelumnya ya nah ini bumbunya saya ulek sendiri pakai bawang merah bawang putih jahe lengku kalau lengkuas nggak nggak ini sih nggak pakai jadi cuma kayak bumbu kunyit sama bumbu ketumbat saya tambahin masak roiko gitu bumbu penyedap ya sama garam sama lada aja cukup itu aja pokoknya ini dimasak sampai mateng ya Nah kebetulan sih ikan mujarnya lumayan besar-besar jadinya cuma dipotong dua aja kayak gini nah ini dia udah mulai mateng saya gorengnya ternyata langsung tiga aja biar cepet mateng soalnya saya males banget kalau misalnya banyak goreng itu kelamaan mas banget tapi ini insya Allah dalamnya udah mateng sih soalnya kan apinya merata gitu ya jadi saya pakainya Alhamdulillah nya pakai-pakai pen yang cepet panas terus cepet merata kayak gitu nah ini dia udah mau udah dibulak-balik terus udah saya angkat udah saya mau angkat kayak gitu terus seperti biasa saya nggak pakai pelaringan juga ya kayak gitu ya Nah ini dia udah mau masuk ke jam-jam dekat buka gitu ya Nah ini saya Alhamdulillah saya udah dapet rezeki dikasih tetangga gitu donat terus ini juga ada es es timun suri campur cingcow hitam saya bikin aja buat saya sendiri soalnya suami saya sih kurang suka gitu ya terus ada tahu goreng tadi saya goreng pokoknya buka puasanya menunya simpel banget ya seadanya sebisanya saya masak juga terus disini ada sayur bening labu siam campur apa namanya timun sama ikan gurau ikan menjair goreng kayak gitu pokoknya ini benar-benar min apa menu simpel minus menu sederhana buat berbuka ya sekian dulu vlog saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbuka puasa ya hai hai